Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ini hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman di YouTube ya Mas anda burung saya giras tapi kok dianglowo itu semua diawali dari sini teman-teman ya dari trotolan Nah kan juga banyak tuh yang tanya Mas anda trotolan itu bagusnya di krodong atau tidak pada umumnya yang paling bagus itu ya tetap di full krodong teman-teman ya untuk trotolan menghindari burung terlalu jinak manja dengan pemiliknya dan juga dia akan lebih fokus untuk pemasaran nantinya tetapi untuk memutuskan itu semua tentu saja kita ya juga lihat trotolan itu ya kondisinya seperti apa kalau trotolan itu terlalu giras ya kalau kita full krodong burung juga nanti masalah ya saat dia nanti eh sudah pastol gitu ya ya memang teman-teman burung kalau sudah dapatkan birai dia akan sedikit lebih mapan tetapi kalau trotolannya juga terlalu giras nanti takutnya apa dewasanya nanti dia tetap giras nah giras itu dikarenakan burung takut dengan manusia dan takut dengan keramai kalau burung trotolan masih terlalu giras ya sebaiknya dimapankan dulu teman-teman ya kalau dia nanti udah gira satu contoh nih burung dari loloh induk ya biasanya kan kalau loloh induk itu gerobakan ya kayak burung liar nah sebaiknya teman-teman dimapankan dulu lah burungnya sedikit agak dijinakkan kalau dia terlalu giras gitu ya akhirnya apa saat kita bawa ke lomba burung karena terlalu giras burung masih takut dengan keramaian udah dia punya tekanan karena dia takut dengan keramaian dia ditekan pula dengan eh musuh-musuhnya ya dia akan reaksinya ya ngeloboh itu teman-teman ya Nah untuk memutuskan itu sebaiknya teman-teman lihat ya seperti mana ini burung nih ya yang menurut saya sudah cukup lah ya untuk kita memutuskan burung itu harus di full krodong ini teman-teman ya ada burung ya saya deketkan kameranya dia kan eh apa ya jina-jina lalat lah ya kalau saya masukkan tangan dia takut nih ya tuh dia takut tetapi kalau seperti ini dia aman tuh ya ini menandakan udah cukup mapan lah teman-teman dan bisa kita putuskan seperti ini sebaiknya burung itu di full krodong gitu ya tapi kalau gini aja nih burung dah gelabakan ya sebaiknya teman-teman mapankan burung itu dulu gitu ya jangan terlalu giras jadi kalau kita lihat ini kan jinak-jinak merpati gitu teman-teman ya seolah-olah dia enggak masalah kayak burung jinak tetapi saat ada sesuatu yang mengganggu ya seperti mana gini ya dia tetap menghindari ini sudah menurut saya sudah cukup dan Insyaallah nantinya burung tidak takut dengan keramaian gitu ya teman-teman ya saya rasa cukup sekian sukses selalu